Hai guys, apa kabar? Kali ini kita masih diskusi tentang Facebook Marketing Video sebelumnya kita diskusi tentang bagaimana Create Business Manager Kemudian setelah Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa Business Manager bermanfaat untuk mengelola bisnis Apa yang bisa kita kelola diantaranya adalah Kita bisa mengelola halaman-halaman Bisnis yang kita miliki Nanti kalau kita bisnis ini sudah besar Mungkin bisnis kita tidak hanya satu Kita bisa punya bisnis beberapa Nah beberapa itu biasanya punya fanpage-fanpage yang berbeda Atau punya halaman-halaman yang berbeda Membayangkannya adalah Misalnya kita punya toko itu ada tiga Maka kita akan punya tiga fanpage Itu kalau kita punya atau punya tiga perusahaan Maka kita akan punya tiga fanpage Kita ngelolanya bisa jadi satu di Business Manager Terus kemudian Biasanya kita posting iklan Dan kemudian membuat iklan Itu juga begitu Kita punya produk Kalau kita hanya menggunakan akun Tidak menggunakan akun pribadi Bukan menggunakan Business Manager Maka satu akun pribadi Hanya punya satu Ad account Hanya punya satu iklan Hanya punya satu akun iklan Padahal produk kita mungkin banyak Dan setiap produk disarankan Satu akun Untuk apa Supaya kita bisa Idealnya satu akun itu Adalah satu Profile audience Atau satu target market Sehingga nanti kita akan bisa menganalisis Hasil iklan kita Kalau kita itu campur-campur Produknya dijadikan dalam satu akun Akan susah Nanti kita akan tracingnya akan susah Maka setiap produk disarankan satu akun Dan setiap akun mempunyai Target market yang Satu Bukan campur-campur maksudnya Jadi Business Manager kita nanti Berarti akan Memasukkan halaman Dan mungkin aset-aset lain Nah kalau sudah banyak yang kita masukkan Nanti ngelolanya akan repot Sehingga Anda perlu dibantu oleh asisten atau karyawan Oleh karena itu Business Manager memungkinkan juga Bekerja bersama seperti di kantoran Jadi nanti Ada orang-orang tertentu Karyawan kita Yang akan kita beri akses Dan kita berikan Menangnya dia mengerjakan yang mana Gitu ya Kalau kita tidak punya Business Manager Kita tidak bisa Misalnya kita menggunakan akun pribadi Nanti dia Menggunakan password kita Nah dengan Business Manager memungkinkan Dia Menggunakan passwordnya sendiri Masuk ke kantor kita Dan dia mengerjakan yang dia berwenang saja Misalnya dia hanya Posting iklan saja Tetapi tidak melihat Tidak bisa melihat Hal-hal yang misalnya Tidak harus dia lihat Begitu ya Nah itu semua bisa dikerjakan Di Business Manager Nah selanjutnya sekarang Yang akan saya share adalah Bagaimana caranya Memasukkan halaman Untuk kita kelola Saya Jumal Amutazam Untuk Serba Isi Ya kita buka browser Kita tambah satu Tab Kemudian kita buka Tidak Facebook biasa Tapi Business Busines .facebook.com HTTPS ya HTTPS ini Klik Iya Saya sudah login Di sini Di Jumal Amutazam ini ya Kemudian kita akan masuk Di Akun bisnis kita Yang sudah kita buat sebelumnya Namanya adalah CTC Center Kita klik CTC Center Ya sahabat Berandanya masih kosong Di video sebelumnya Baru saja kita buat Dan belum action apapun Sekarang kita akan masukkan Fans page Yang akan kita kelola Atau halaman bisnis Yang akan kita kelola Caranya adalah Di pengaturan Di pengaturan Iya Pengaturan Kalau sudah Kemudian Aset bisnis Orang ini tambahkan orang ya Tambahkan karyawan Itu di video berikutnya aja Sekarang kita aset bisnis dulu Oke Tambahkan halaman Nah halamannya Adresnya apa URL nya apa Nah mari saya bukakan Halaman saya Yaitu Ini Ini adalah halaman saya Saya punya 4 halaman Tapi yang kira-kira Akan saya kelola Bisnisnya di CTC Center itu ini Jumala Multazam Dan Serba Isi Ya Jumala Multazam dulu ya Saya klik disini Klik Nah inilah halaman Yang akan saya kelola Adresnya ini muncul di Sini Saya klik kanan Kemudian saya salin Atau copy ya Sudah kita kembali ke Business Manager Klik Kita diminta untuk Memasukkannya ke sini Klik kanan Paste Ya Nah ini sudah ketemu ya Seperti ini Saya klik disini dia Ya Tambahkan halaman Tambahkan halaman Nah dia bilang Permintaan telah diajukan Kepada orang yang menolak Jumala Multazam Untuk menyetujui Permintaan Anda Kami akan memberitahu Anda Jika permintaan disetujui Ini kalau ke orang lain Kalau ke tempat saya Otomatis saya setuju ya Oke saya close Dan karena itu Dia sudah masuk disini Ini sudah ada Aset kita sudah tambah ya Yaitu ada halaman Jumala Multazam Kita tambah satu lagi ya Berarti tambahkan halaman lagi Tambahkan halaman Klik Nah kita masukkan Adresnya lagi Kita kesini tadi ya Iya eh sorry Ini bukan Salah 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 Nah disini ya Kita kembali Kita back ya Kita back Supaya tampil Ini lagi Sekarang serba isi Serba isi ya Yang akan saya masukkan Klik serba isi Kemudian kita klik kanan ini ya Karena halaman Sudah serba isi Dia muncul Adresnya disini Klik kanan Salin Kita ke Business Manager Ini Kita klik kanan Paste Atau paste Atau paste Nah serba isi Sudah masuk disini ya Kita klik Tambahkan halaman Tambahkan halaman Sama Permintaan sudah dikirim Untuk ditambahkan Karena ini punya saya Ya Sudah langsung masuk Itu memungkinkan Kalau kita mengelola Halaman orang lain Sobat-sobat Kita bisa partneran Dengan orang Dan kemudian halamannya Kita yang ngelola Atau kalau perlu Malah dia Outsourcingkan Pekerjaan pengelolaan Halaman itu Kepada kita Nah Dengan biaya tertentu Misalnya Itu bisa dilakukan Oke Demikian Menambah halaman ya Nanti kita bisa juga Nambah Instagram Misalnya kita bisa Kelola disini Keren banget nih Ya Oke Nah sekarang Mali kita lihat Kita kembali lagi Ke Ke CTC Center Klik Serba isi Kita bisa buka Jumala Muta Zaham Iya Apa saja Pastingannya Kelihatan semua disini Terus bagaimana Kinerjanya Ada disini ya Jumala Muta Zaham Bahkan kita bisa Buat postingan dari sini Kita bisa Promosikan dari sini Tapi pada saat Kita mempromosikan Nanti kita harus bikin Bikin Ad account namanya Nanti di video berikutnya Mantap Kita Kita Apa namanya Buka serba isi Nah serba isi Nanti kita bisa posting Dari sini Di serba isi Di serba isi Super Nah begitu sahabat ya Dengan business manager Wah luar biasa Facebook Ya Demikian sahabat yang bisa saya share Bagaimana cara Memasukkan Halaman Kedalam business manager Nah berikutnya Kita mungkin akan Create Ad account Atau akun Iklan Kemudian kita akan Memasukkan karyawan Supaya bisa bantu kita Kemudian kita mungkin Akan masukkan Instagram Saya punya dua Instagram Akan saya masukkan semua Dengan demikian Maka kita Jadi satu Satu akun Kita langsung Mengelola semuanya Luar biasa Ini itu terus ya Semakin asik Ini tidak hanya teknis Nanti strategiknya Juga akan saya Sampaikan ya Saya kursus mahal Ini harus bermanfaat Bagi orang banyak Saya share kepada Teman-teman semua Bagaimana strategi Marketing di Facebook Demikian Terima kasih atas perhatiannya Dan Sampai jumpa lagi Pada video berikutnya Terima kasih atas perhatiannya